Bapun ini satu bab La yasa'a tidaklah jalan tergesa-gesa Jadi bukan jalan doang, jadi jalan tergesa-gesa Jangan jalan tergesa-gesa Bapak, gesa-gesa itu, buru-buru Janganlah jangan buru-buru Ilah sholati kepada sholat Jangan jalan Dia terburu-buru Kepada sholat Kadang orang kalau jalan buru-buru Kurang cakep Yang bagus tenang 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 itu dibawa Kalau buru-buru Nama ketinggalan Makanya biar awalan datangnya Waliyati bisakinati walwaqari Dan datanglah ia dengan tenang Orang kalau tenang itu Karena juga ada hadis Nabi mengatakan Wa'alaikum bisakinah Razimkan olehmu dengan tenang Orang kalau tenang itu cakep Tenang, dilihatnya perawakannya, sikapnya tenang Bukan cemen, tenang Orang kalau tenang itu Orangnya pinter Tegas Bijaksana Lalu bawaannya tenang Sekali ngomong Nusuk Kedalam hati Nah kita usahakan begitu Tenang Aku udah kayak begini Udah ngomong mulu Bisa kalau kita mau Kan ada orang yang modelnya kayak begitu Kalau kita mau berusaha Merubah diri Bisa Kenapa? Karena itu nafsu Tobe'at Itu bisa dirubah Kalau dia mau Yang rupa siapa? Dirinya sendiri Bukan orang Dirinya sendiri yang merubah Jadi kalau dia mau berubah Insya Allah bisa Tapi kalau Orang lain yang merubah Susah Orang emang sikapnya Sikap Tenang Kalau pereka udah awalnya Bawaan-bawaan tenang Dari awalnya dia sudah berusaha Tenang Itu kelihatan orang yang tenang Nah kalau pengen tenang kita Itu kan hati Berawalnya Obatnya itu zikrullah Siapa yang rajinnya zikrullah Tenang Siapa yang rajin zikir Tenang Nah kalau zikir Tidur Ya gak tenang Walaupun banyak ilmunya Tapi kalau dia zikirnya rajin Enggak tidur Kita semua sadar Jangan tunjuk-tunjuk orang Kita sendiri Kalau tidak Bagi zikir Tidur Wah ya Allah Gitu Jadi kita Kalau zikir kita Rajinin zikirnya Tekunin zikirnya Insya Allah tenang Dan khusukan zikirnya Tapi ketika kita Belum bisa khusui Jangan ditinggal Khusukan zikirnya Khusuk Konsentrasikan Ya usah sama zikir pagi sore Konsentrasikan Jangan kau lagi zikir Zikir Kalau kaya-kaya Itu namanya Kamu tidak konsentrasi Tidak Memprioritaskan Kira-kira sudah enggak Memprioritaskan zikir Sudah belum kira-kira Jadi Selalu mengunggulkan zikir Urung-urung apa Kata orang betawi Zikir Urung-urung apa Zikir Astaghfirullah Tadi belum zikir Kodok-kodok Jangan sampai Di waktu zikir Kita enggak zikir Rame-rame Kita tidur Ya Giran Ya Bukan waktunya zikir Maksudnya bukan yang biasa Kita zikir Pegang tas B Jangan sampai begitu Nanti ada sifat menapik Dalam diri kita Depan orang banyak Kita tidur zikir Maksudnya memang waktunya zikir gitu Semuanya lagi zikir Kita tidur Bukan waktunya zikir Semuanya zikir Semuanya zikir semua ya Maksudnya Di depan siapa Gitu depan orang Depan guru Dekat guru Dekat orang tua Dekat camer Apa Ya camer Jangan mertua gitu ya Zikir Dekat presiden Dekat menteri Dekat siapa Kita pegang tas B Nah begitu khawatir Ada sifat munafik Nah tapi orang yang waktunya zikir Dia zikir Ngetidur Ngetidur Ini insya Allah Orang ini Insya Allah Nanti hatinya bagus Ilmunya banyak Rajin zikirnya Manfaat Tenang dia nanti Jadi kalau pengen tenang Zikrullah Zikrullah Prioritaskan zikirnya Orang kalau Memprioritaskan zikir Insya Allah Enggak tidur Saya yakin itu Enggak tidur Dan insya Allah Ilmunya gampang Dapet mudahnya Mudah Dapetnya mudah Gampang Dan juga insya Allah Untuk melakukan Kemahsiatan Dia gak mau Itu Salah satu Makna Sudah tenang Zikir Jadi dia punya ilmu Juga Dia ngaji Dalam Kemudian Dia zikir Boleh Kamu buktikan Teman kamu Yang rajin zikirnya Kamu perhatikan Dia punya Belajarnya Saya yakin Insya Allah Dia cerdas Tapi orang Yang tidur Mulu Kamu liatin Perhatiin Baik yang kecil Maupun yang gede Lagi zikir Dia tidur Siapa yang gede-gede Kamu bisa lihat Siapa yang tukang tidur Lihat Dia punya pelajaran Enggak naik Dia Dia biasa-biasa aja Bahkan Bebel Susah Boleh diperhatiin Kenapa Karena Firman Allah Gak bakal bohong Itu Maknanya Bukan sedikit Kulub Tenang hati Itu bukan berarti Tenang Itu bonggong aja Bukan Tenang Orang kalau pintar Tenang gak Tenang Cerdas Tenang gak Tenang Banyak duit Tenang gak Insya Allah Tenang Kalau ibadah Gitu Kalau yang zikir Bisa banyak duit Iya Sebabnya Zikir itu Duit bukan begitu Orang kalau sehat Tenang gak Tenang Az-zikir Shifa'ul Kulub Orang kalau Rasa aman Tenang gak Tenang Mana tenang Itu banyak Maka zikir Kamu prioritaskan Kamu Perhatikan Kamu unggulkan Yakin Insya Allah Semua kehidupannya Tenang Itu janji Allah Nah Inna Allah La yukhribul mi'at Allah gak Mengkari janji Kamu boleh Lihat Siapa disini Yang rezikirnya Rajin Siapa disini Yang lagi zikir Dia tidur Mulu Lihat Dia punya pelajaran Bebel Susah Andai kata pintar Pintarnya Standar Bisanya standar Tapi orang Yang rajin zikirnya Ya Dia Rajin zikirnya Lalu dia ngaji Jelas Saya yakin Itu Kenapa Firman Allah Tidaklah Bohong Kamu boleh Tandai ini Siapa yang tidur Mulu Baik yang Abangnya Walaupun kecil Yang gede Ini kalau Saat zikir Ini kalau Ngantuk Uduh Ngantuk Uduh Prioritaskan zikir Utamakan zikir Siapa yang Mengutamakan Maka dia akan Diutamakan Apalagi kita Mengutamakan Allah Sepuluh kali lipat Minimal Allah akan Utamakan kita Menja'abil Asanati Falahu Asru Amsari Pasti di sini Tidak ada yang Pengen bodoh Ada Tidak Pengen bodoh Tapi tanpa Sadari Dia pengen Bodoh Mana Itu Disuruh Disuruh Rajin zikir Kakak Mau Masih tidur Tanpa Desadari Kita semua Pengen Pinter Maka Lakukanlah Hal-hal Yang bisa Menjadikan Pinter Zikrullah Zikrullah Itu Maksud Zikir Jadi Pinter Iya Bukan Pengertian Bukan Zikir Langsung Pinter Bukan Begitu Terus Tekun Dan Alokasi Inspirasi Alokasi Motivasi Alokasi Solusi Masya Allah Alokasi Imajinasi Masya Allah Akan Keluarlah Nanti Memproduk Berbagai Kreasi Akan Menghasilkan Yang Gemilang Dan Bahagia Yakin Itu Ya Alokasi Zikrullah Tadma'inul Kulub Tenang Alaikum Bissakinah Waqala Ma'adraqtum Fasallu Wa ma'fatakum Fa'atimu Waqalahu Abuqatadata Anin Nabi Sallallahu Dan Beliau Mengatakan Apa Yang Kamu Dapati Maka Solatlah Apa Yang Lutput Kepada Kamu Sempurnakan Mengatakan Nakan Dia Oleh Abu Kautada Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Apa Yang Kamu Dapatin Solat Yang Lutput Sempurnakan Kalau Ketinggalan Sempurnain Kalau 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 Ada Yang Kita Sempurnakan Sallallahu Sallallahu Melingserah Melingserah Sudah Komat Masih Robaan Bang Bang Komat Bang 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 Komat Bang Ntar dulu Apa sih Jangan Sampai Kita Dinasihatin Jangan Sampai Bukan Jangan Sampai Kemudian Kita Dinasihatin Amah Beliau Kita Marah Bukan Bukan Begitu Pengertian Artinya Jangan Sampai Kita Sampai Dinasihatin Amah Isri Kita Mesti Berbuat Baik Duluan Sebelum Dinasihatin Bangun Lancep Gas Kabur Langsung Di depan Kenapa Arrijalu Kawamuna Alan Nisa Laki-laki Itu Pemimpin Perum Bangun Malam Bang 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 Esok Begitu Lagi Bang 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 Tahajud Bang Tak enak Bang Malu Jangan Kita Harus Bangun Pertama Pasang Bekernya Biar Banyak Biar Pertama Pemimpin Rumah-rumah Tangga Rajin Ngajinya Ntar Anak-anaknya Rajin Ngaji Jadi yang Pertama Itu Babanya Kalau Perempuan Gampang Ngikut Perempuan Yang Paling Pokok Itu Babanya Babanya Paling Pokok Yang Bisa Ngajak Berapa Banyak Suaminya Bagus Isrinya Jadi Bagus Berapa Banyak Pula Sebaliknya Suaminya Jelek Isrinya Jadi Jelek Tadi yang Cakep Jadi Jelek Gara-gara Suami Jadi Suami Ar-Rijalu Kawamun Alam Nisa Ya Walat Tusri'u Janganlah Kamu Buru-buru Fama Adraq Tumpas Salu Maka Apa Yang Kamu Dapati Solat Kamu Dan Yang Luput Kepada Kamu Sempurnakan Wallah Alam Nisa Wa Alam Terima Sampai 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 Terima kasih.